Kota baru gunungnya Bameja Bameja umpah manapur di Salatara Umpah manapur di Salatara Batamu lawanlah adinja Adinja imam bidadara Semalaya Imam bidadara Semalaya Kakak-kakak peserta Kursus naik dasar Keluarga gunung kita Yang berbahagia Bagaimana kakak-kakak sehat Semoga di era pandemi ini Kakak-kakakku semuanya Dalam lindungan Allah SWT Siap menerima materi KMD? Oke kakak Halo kakak-kakakku Dalam materi kali ini adalah materi Keterampilan penggalang Keterampilan penggalang itu banyak sekali Raganya kakak-kakak Untuk contohnya saja Simapur seperti yang saya bawa ini Kakak-kakak Kemudian tali menali Peta-peta Panorama Panorama Cara menaksir Cara menaksir Ketinggian pohon Ketinggian bangunan Menaksir lebar sungai Menaksir arus sungai Kemudian baris berbaris Mengerjakan sandi-sandi Worse Dan sebagainya adalah Keterampilan penggalang Namun kali ini kakak-kakak Saya akan memberikan satu materi yaitu Simapur Kakak-kakak pasti familiar dengan bendera ini ya kakak Bahkan bendera ini dipakai siapa saja Tempat parkir di tempat mana saja ini ada kakak Tapi ini sebenarnya adalah bendera Simapur Untuk bendera Simapur kakak Tiang dalam bendera ini adalah 50 cm Jangan panjang pohon Ukurannya kakak Silahkan Kemudian mengaitkannya Yang merah itu Dekat dengan Tiangnya Cara memegangnya kakak Cara memegang yang benar Kemudian kakak-kakak Nanti dalam memainkan Tangan bundanya harus lurus Sehingga tidak mengkleng Tapi lurus semuanya Di dalam Simapur ini Adalah suatu metode Dalam mengirim sinyal Ataupun pesan Lewat Alat-alat yang sederhana Bisa bendera Bisa dengan menggunakan batang Dengan tangan Apabila Memungkinkan Bisa terlihat oleh mata kakak-kakak Untuk Simapur ini kakak-kakak Nanti akan saya share Bagaimana cara mudah Mengingat Dan membuat Kisaran-kisaran Simapur Tapi yang indahnya Kakak-kakak perhatikan adalah Cara memegang tadi Kemudian cara memainkannya Ingat ya kak Ini adalah tanda perhatian Tangan harus lurus kakak Jangan sampai bingkong Kemudian Simapur itu Cara menghitungnya mudah Dengan cara Angka Ini angka satu kakak Lurus ke bawah Satu Yang kanan Terus naik 45 derajat Ini dua Tiga Empat Lima Lima itu boleh tangan kanan Apapun tangan kiri Sama Lima Enam Tujuh Delapan Paling tinggi Angka delapan Contohnya A B C D E F G Nanti seterusnya Kakak silahkan cari Dan saya beri Kiat mudah Untuk menghafal Semapur Gitu kakak Kita mencoba Mulai dari Perhatian Lima kali saja Terus ditutup kakak Tangan yang kanan Di atas yang kiri Setelah itu Kakak baru bisa Membuat Tulisan Misalnya A R A Ara Ditutup Kalau sudah selesai Nanti adik-adik akan Membuat Coper Cobaan Maupun latihan-latihan Dalam zem Mudah tuh kakak Silahkan kakak-kakak Mengikuti Dan mencoba Di rumah Masing-masing Pos satu mulai Jawabannya Pramuka Jaya Benar Lanjut Mengirim berita Biasanya kakak Kita juga mau praktek Membuat Macam-macam simpul Dalam Kepramukaan Untuk tali Itu Bendanya Sedangkan yang kedua Adalah Simpul Simpul itu Tali ini Bertautan Dengan tali yang lainnya Misalnya ini Dua itas tali Kakak-kakak Ini akan bertautan Ini nanti menjadi simpul Contohnya kakak Simpul timba Yang biasanya kakak-kak Jumpai di dalam timba Atau jangkar Di kapal-kapal Ini merupakan simpul yang Tidaknya kakak familiar Dan bisa membuatnya Ini kalau Membuat simpul Demikian gampang Tapi kalau sudah Dipakai dalam jerat Yaitu Mengaitkan Dengan satu Tongkat Atau Kayu Atau pohon Dan sebagainya Itu sudah namanya Jerat kakak Sehingga kita tidak bisa Hanya Bermain demikian Dengan tangan Terus digunikan Tidak usah Sehingga kita harus Mengaitkannya Dalam tongkat tersebut Contoh ini kakak Demikian Sudah menjadi Tali jangkar Atau Tali timba Kakak-kakak Pasti bisa Jelas dong Kakak kan hebat Dan yang kedua Contohnya Simpul Pangkal Atau simpul Patok Dinamai pangkal Karena Menjadi pangkal Dalam sebuah Ikatan Maupun Jerat Contohnya kakak Kalau hanya Di tangan Di atas tangan Demikian kakak Dilingkarkan Dilingkarkan Kemudian di atasnya Ditautkan keduanya Ditarik Ini pangkal Tapi bila sudah Dengan tongkat Atau pokon Atau kayu Atau benda yang lain Harus bisa Dengan Utasnya kakak Contoh Contoh Ini kakak Demikian kakak Kakak-kakak bisa Membuat Tali patok Ataupun Tali Pangkal Ini dalam tenda Dalam beragbar Dalam mengaitkan Sesuatu Tali di patok Ataupun Di Pobon Dengan Tali patok Kemudian yang ketiga Tali Mati Kakak-kakak Bisa Seutas tali Supaya tidak terberai Itu Dikaitkan Menjadi Tali mati Contohnya kakak Ini ada dua utas Kemudian Kita Kaitkan Sehingga Tali tersebut Bisa Ya Kita gerakkan Demikian Ini Tali mati Ini akan Mematikan Dalam Ikatan Maupun Jerat Tadkala kakak-kakak Membuat Dragbar Membuat Pionering Dan sebagainya Sehingga Tali nanti Tidak akan Terberai Tapi sudah Mati Ini untuk Tali kakak Kemudian Yang tidaknya kakak Juga bisa Yaitu Ikatan Nanti dalam Pionering Yang lebih jauh Kakak akan Membuat Tenda Kaki tiga Maupun nanti Entah itu Mau membuat Apa yang Namanya Bendera Regu Yang sudah Disambungkan Kemudian Untuk Bendera Bendera Pramuka Yang berjajar Jajar Kakak harus Mengaitkan Dua Benda Nah Tali itu Akan Mengikatkannya Sehingga Ini disebut Dengan Ikatan Jadi Ingat Tadi kakak Tali itu Bendanya Simpul itu Mengaitkan Dua utas tali Jerat itu Mengaitkan Tali dengan Satu Tongkat Atau Satu Pohon Kalau ikatan Itu Mengaitkan Tali Dengan Dua Atau Lebih Tongkat Kayu Pohon Atau Apa Saja Kita Lihat Bersama Sama Kakak Ini Sudah Ada Tongkat Satu Ini Satunya Kakak Pertama Kali Kita Beri Yang Pangkal Sama Dua Terima Kalau sudah dipangkalkan bunyikan kakak, hendaknya segera dimatikan sehingga tali tidak akan kemana-mana. Jadi tali langsung dibuat tali mati. Setelah itu kita akan mengikat menjadi tali belakang. Ini kakak-kakak biasa gunakan dalam pendidikan tendang, membuat radar maupun dalam kaki tiga. Yang biasanya adik-adik tinggalan, buat. Yang terakhir pun juga kakak hendaknya menalikan dengan tali mati. Nah sudah selesai kakak? Ini namanya ikatan, mengikat tali dengan dua benda atau lebih. Demikian kakak untuk materi tali, simpul, jerat maupun ikatan. Selamat kakak-kakak mencoba. Salam sejahtera. Salam ramuka. Selamat siang adik-adik. Selamat siang adik-adik. Untuk pas dua ini adalah keterampilan tali menali, simpul, dan ikatan. Tolong adik-adik buat simpul jangkar, simpul pangkal, simpul mati, dan simpul menyambung dua otak setali. Silahkan adik-adik buat simpul jangkar, simpul jangkar, kemudian simpul pangkal. Simpul pangkal. Benar. Sebagai pangkal dari semua ikatan sedap. Jangan adik, simpul mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah itu kakakak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudah menolong jawabannya. Sudah menolong jawabannya? Sudah. Sudah? Sari. 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 Benar. Sari. 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 een. Sari. memudahkannya dengan mengingat bahwa sebuah kata itu apabila ada vokal O berarti strip tapi bila bervokal A, I, U itu titik contoh A, A, NO berarti A titik, NO strip, berarti A itu titik, strip kalau B B, NA, PAR, T bu, strip NA, titik PAR, titik T, titik B itu berarti strip titik, titik, titik C, COCA COLA strip, titik, strip, titik D, DELTA titik, titik, E, S titik, itu dan selanjutnya nanti ada panduannya dari saya kakak silahkan nanti mencoba dan mengulang-ulang di rumah morse bisa disampaikan lewat kendera peluit sinar maupun lewat pulisan tegak bersanggung yang kakak kenal dengan sandi ruput untuk kali ini kakak-kakak saya akan menggunakan peluit karena yang namanya peluit adalah kuncinya penggalang ingat kakak-kakak penggalang itu punya dua senjata satu tongkat dua peluit harus punya dengan peluit contohnya dengan kode berkumpul dulu kakak-kakak setelah itu kakak-kakak bisa membuat dengan kata-kata morse contohnya berarti titik strip A strip titik 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 B dan seterusnya kalau diteruskan silakan kakak-kakak mencoba dengan peluit yang kedua bisa dengan bendera bendera morse itu khusus kakak bendera nya seperti ini tersedia di toko-toko pramuka bendera morse kata-kata silakan dengan tongkat pramuka dikaitkan dikaitkan terus kita kibarkan apabila kita mau mengadakan ujian untuk sandi morse dengan bendera contoh kakak-kakak kita kibarkan juga lima kali saja kakak tiga empat lima kita tegakkan kita tegakkan di samping kanan kita ini sudah mau mulai kita akan melaksanakan dengan memberi tanda morse lewat di grup contohnya kalau titik itu separut separut tiang ini maksudnya kemudian kalau strip nanti sampai bawah contoh huruf A titik strip kita pegang kata huruf B strip titik 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 kita pegang kalau itu satu huruf kita pegang satu huruf kita pegang sehingga kita tahu perbedaannya C strip titik strip titik kita pegang kalau sudah selesai satu kata ataupun sudah selesai kita menyampaikan pesan kita tutup dengan tanda titik kalau jalan tanda baca disini dengan menggunakan bendera dibalik contoh perhatian kita melihat tadi kita sudah bertubuh sudah membawa catatan kita lihat kita dibaskan sampai lima kali kalau sudah selesai pilih lima langsung ditaruh terus kita membuat kata per kata contoh selamat mencoba selamat mencoba terima kasih telah 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 mencoba Indonesia merdeka benar benar Indonesia merdeka oke silahkan jantikan peluih aplik gantian menyimak terima kasih telah mencoba terima kasih telah mencoba terima kasih telah mencoba selamat mencoba saya benar oke silahkan akselasikan kegembiraan kalian kegembiraan terima kasih telah mencoba oke dalam keterampilan penggalang hari ini hari ini mau mengajak kakak-kakak untuk mengenal kompas bidik kompas ini biasa digunakan oleh penggalang kakak-kakak di kugus depan kakak-kakak kakak pasti punya gelingan kompas ini nah kakak-kakak untuk mengetahui lebih jelas kompas ini bagian-bagiannya apa saja mari kita saksikan bersama kompas ini kakak-kakak terdiri dari beberapa bagian ini adalah tutup kompas kakak di tutup kompas ini ada yang namanya garis tengah garis tengah ini namanya visir visir sedangkan di dalamnya ada dial yang penuh dengan angka-angka itu ada tulisan W, E, S ala utara tangka-angka kecil dan sebagainya itu itu adalah dial tutupnya yang di luar ini ada kacanya kakak ini adalah tutup dial kemudian ada jarum penunjuk dial ini ada jarum ada dua tapi sebagai penunjuk nantinya yang akan tegak lurus dengan visir ini yang akan digunakan untuk menentukan arah angka bidik kemudian disini ada celah bidik kakak-kakak ini kelihatan celah bidik ini nanti akan membidik dengan jarum bidik visir yang nantinya ketiganya akan menjadi satu arah satu garis lurus apabila membidik satu tempat atau titik obyek kemudian disini ada kaca pembesar nanti akan terlihat disini angkanya berapa kakak sehingga bisa kita lihat dengan melalui kaca pembesar karena dalam dial disini tulisannya sangat kecil kemudian kakak disini ada cincin cincin pada kompas ini untuk memasukkan ibu jari kita sehingga ibu jari kita posisinya akan demikian kakak ini sedangkan yang telunjuknya menyanggah kompas ini sehingga nanti akan tegak lurus yang benar kakak tangan kita itu lurus tegak lurus ke samping tapi nanti akan kita dekatkan kepada mata kita akan melihat disini ada nah ada garis bidik ada visir ada celah bidik yang nantinya sama dalam satu arahan satu tegak lurus membidik satu tempat nah disitu terus kita lihat kita intip berapa angkanya dalam kaca pembesar sehingga akan nampak disitu tertera berapa derajat atau titik asimut di dalam peta mudah kan kakak silahkan mencoba di gugus depan masing-masing selamat saya ngerti kakak ini sedang menggunakan memas bidik saya membikiki tiang pendera saya membikiki area silahkan bidik bidikan dari sini tiang pendera berada di 260 derajat titik asimutnya 360 dikurangi 260 derajat jadinya 100 derajat 100 untuk tiang pendera oke coba nanti kalau saya bidikan area wajib itu di 280 derajat tia simut 260 simutnya 70 berarti 70 derajat benar benar tepat oke eksplorasi kan asik wah terpengar kota baru gunungnya Bameja Bameja um Bamanak murdi Salakaramu Bamanak murdi Salakaram Salakaramu Bamanak adinda adindai imam bidah darah semalanya imam bidah darah semalanya Terima kasih telah menonton